Jalan rusak para di kawasan Jalan Bangka, Kelurahan Suka Merindu, mendapat perhatian dari pemerintah kota Bengkulu. Bukan karena pemerintah kota Bengkulu tutup mata, tetapi selama ini pemerintah kota Bengkulu menunggu perbaikan dari pemerintah provinsi Bengkulu. Sebab jalan bangka tersebut merupakan jalan provinsi. Masyarakat terus mengeluhkan jalan bangka yang sudah lama rusak para, lantaran jalan tersebut belum juga ada perbaikan. Oleh karena itu, wali kota Bengkulu, Helmi Hasan, memerintahkan langsung dinas PUPR kota Bengkulu untuk memperbaiki jalan tersebut. Tiga unit alat berat langsung dikerahkan untuk memperbaiki jalan yang rusak itu. Helmi bersama Deddy Wahyudi memantau langsung proses perbaikan jalan tersebut. Helmi mengatakan bahwa jalan di tengah kota insya Allah tidak adalah yang rusak lagi. Jalan bangka ini sudah lama pihak Pemkot pantau dan banyak keluhan masyarakat dikarenakan kondisi jalan yang rusak berat. Tetapi selama ini Pemkot belum berani memperbaiki karena jalan ini merupakan aset pemerintah provinsi yang belum diserahkan ke pemerintah kota. Nah, teman-teman memang progres kita ini terganggu dengan adanya COVID-19. Di COVID-19 ini, ini membuat kita sedikit pemahaman yang terdapat dikarenakan kondisi jalan. Tapi kepada masyarakat, tidak masalah khawatir, ya, seluruh jalan-jalan yang sempit, yang terbuka, ini terlalu direcarakan pemerintah untuk berbaiki. Lalu jalan, perlu dikarenakan kota, Pak. Ini kota? Baru diserahkan. Iya, baru diserahkan. Baru diserahkan. Baru diserahkan. PLT Kadis PUPR Kota Bengkulu, Nob Frisman, mengatakan jalan bangka dalam proses pengerjaan. Insya Allah, dengan perbaikan jalan bangka ini, maka jalan berlubang insya Allah tidak akan ada lagi. Angka kecelakaan pun tidak akan ada lagi. Oki Ompong, HDTV, laporkan. Jalan,rika, bayah-baikan, bayah-baikan. Jalan, panggah-baikan. Jalan, panggah-baikan. Jalan, panggah-baikan.